Putri Candrawati kembali menghadiri sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J hari ini, Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Pada persidangan yang berlangsung hari ini, Putri Candrawati tak kuasa menahan tangisnya saat menceritakan kronologi kejadian. Dalam pernyataannya, Putri Candrawati tetap mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J saat berada di Magelang. Putri mengaku bahwa saat itu Brigadir J sudah datang dan berada dekat kakinya. Yosua sudah datang berada di dekat kaki saya, ungkapnya. Ia lalu menceritakan kronologi yang terjadi di hari tersebut sembari menangis, berdasarkan keterangannya, Putri mengaku saat itu dirinya tengah tertidur dan mendengar pintu dibuka keras. Namun sayangnya Putri tidak kuasa menahan tangisnya saat menceritakan hal tersebut. Hakim kemudian meminta agar istri Ferdi Sambo itu menceritakan langsung saat Brigadir J datang. Menutup persidangan, istri Ferdi Sambo ini kemudian meminta maaf kepada personil Polri yang sudah terlibat dalam kasus ini. Lebih lanjut, Putri juga mengatakan alasan dia tidak ingin menceritakan kejadian tersebut secara terang-terangan ke Ferdi Sambo. Karena saya tidak tahu, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali, ucapnya. Dan juga saya ingin minta maaf kepada para personil Polri yang terdampak pada peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut, ucap Putri. Ia juga kembali menitipkan anak-anaknya selama dirinya dan Ferdi Sambo menjalani persidangan ini. Dan sekali lagi saya titipkan anak-anak saya mohon kiranya untuk pemberitaan-pemberitaan di luar sana. Saya mohonkan untuk tidak menampilkan asumsi negatif terhadap saya dan suami saya. Karena bagaimanapun juga saya punya keluarga dan anak-anak di mana mereka masih dalam pertumbuhan. Sambungnya, asteris 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 Putri Candrawati akhirnya membuka hubungan dengan Brigadir Yosua. Istri Ferdi Sambo itu belak-belakan. Semua dibuka Putri Candrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat di PN Jaksel, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 202. Hubungan dengan Brigadir Yosua diungkap istri Ferdi Sambo itu. Pertanyaan kritis hakim dijawab istri Ferdi Sambo itu. Arah pertanyaan soal hubungan dengan Brigadir Yosua juga ikut dibuka Putri Candrawati. Di persidangan, hakim terlihat kritis. Dia bertanya seberapa dekat hubungan Putri Candrawati dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Jawaban putri singkat. Dia menyebut hubungan dengan Yosua sebatas sopirnya. Hakim anggota